Pantai Cibangban, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terlihat membludak, Minggu, 30 April 2023, padatnya wisatawan yang datang membawa keberkahan bagi nelayan setempat, nelayan banyak yang menyewakan perahu congkrang menjadi perahu wisata. Nelayan memilih sementara tidak melaut karena banyaknya wisatawan yang berkunjung, sehingga menjadi peluang untuk menyewakan perahu kewisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai di tengah laut. Cibangban, Bakom menjelaskan, wisatawan yang hanya ingin sekedar keliling menggunakan perahu dikenakan tarif 15 ribu rupiah per orang, dengan waktu berkeliling selama sekitar 25 menit, sedangkan yang hendak mancing. Ditarif 1 juta rupiah selama sekitar 6 jam di tengah laut, menurutnya, antusiasme wisatawan yang menyewa perahu sangat luar biasa. Pantauan Tribun Jabar.id, terlihat perahu nelayan hilir mudik di pesiri pantai ke tengah laut mengangkut wisatawan, untuk keamanan, wisatawan yang menaiki perahu dilengkapi life jacket atau pelampung. Bakom mengatakan, sewa perahu ini membayar pajak. Ini keberkahan bagi nelayan seperti apa, Pak, dengan adanya penyewaan perahu untuk wisatawan? Ya, cuma segini aja, sehubungan anak-anak di sini, sehubungan banyak pengunjung, nggak bisa meluncur ke laut, karena akan rame di pinggir pantai kan. Ya, udah gitu aja. Berarti ini bisa menjadi tambahan penghasilan untuk nelayan juga, Pak, ya? Ya, ya, pasti. Ya, maaf. Jadi nggak memuaskan lah, Pak, hasilnya gitu. Sebelum menunggu perahu ikan yang banyak, gitu. Biasanya wisatawan menyewa berapa lama sih, berapa jam menyewa ke tengah? Ya, kalau biasa yang mancing, Mas, 1 juta, berangkat jam 8, pulang jam 2, 1 juta. Kalau ini, Mas, 15.000 atau 20.000 per orang. Berapa lama berkeliling di area? 25 menit. Antusiasmenya wisatawan seperti apa sih, Pak, yang menyewa perahu? Bagus nggak? Apa? Antusiasme wisatawan yang menyewa perahu bagus nggak? Bagus. Bagus. Berarti ini memang sangat bermanfaat, Pak, bagi nelayan? Ya, Alhamdulillah, banyak pengunjung, tapi ya bisa dimanfaatkan sama orang di sini, gitu. Rame-rame di sini, di pinggir pantai, gitu. Suka menarikkan pengunjung, gitu. Oke, itu kan Pak sangat safety tadi terlihat ya, para wisatawan yang naik, itu diberikan, apa? Lab jacket, ya? Pelanggung, ya, pelanggung. Itu pelaman, Pak. Oke, ini respon wisatawan sendiri seperti apa, Pak, dengan diberikan kelengkapan yang sangat luar biasa? Apakah ada yang masih tetap ngeyel, yang mau pakai, Pak? Ya, itu kan disuruh sama pol air, sama aparat kepala desa, itu mereka pun sama alat gar, itu penjaga pantai. Harus dijagalah keamanan dan ketertiban, jangan sampai terhanyut, nggak pakai pelanggung, kan celaka, kan? Itu bayar pajak, Pak. Masih ada yang ngeyel, nggak wisatawan nggak mau pakai pelanggung? Ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau, gitu, Pak. Berarti sejauh ini memang dari para penyewa sendiri sudah mematuhi aturan, Pak, ya? Dengan Bapak siapa, Pak, nama? Oh, Bapak Bakom. Bakom? Iya, Bapak Bakom, ya. Bakom, penyewa apa? Iya, yang itu, yang punya perahu kapal, gitu, tapi orang lain yang punya nama, cuman... Bekerja aja, Pak, ya? Iya, bekerja, itu pengawas lah, isilahnya. Pengawas, penyewaan berahu, itu aja, ya? Iya, kalau di bangunan-mah, manor lah, isilahnya. Siap, atinun, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!